Intro Selamat malam peranitizen dimana pun kita berada Salam inspirasi, salam inspirasi bagi kita semua Ya ini menarik begitu Prabowo soal dasmoetik ya bicara orang banyomas Jangan dibesar-besarkan ada apa begitu kan Ini seolah-olah Pak Prabowo ini blunder begitu kan Mengatakan seperti itu begitu kan Orang banyomas yang mana begitu kan Jadi Pak Prabowo sudah tahu bahwa Apa sih sebenarnya yang kemudian menjadi kendala begitu kan Atau menjadi blunder kenapa kok masih diucapkan seperti itu begitu kan Ada apa begitu kan Jadi saya kira apa namanya perdebatan-perdebatan seperti itu Saya rasa ada kesalahan fatal kepada Pak Prabowo hari ini Karena dengan kata-kata seperti itu Bicara orang banyomas Itu kan tidak semuanya begitu kan Melakukan hal-hal seperti itu Dan bahkan satu sisi ya saya katakan sejak awal Wah ini kenapa Pak Prabowo bisa mengatakan seperti itu begitu Bahkan komentar-komentar netizen hari ini Dan ini menjadi trending topic begitu kan Di X begitu kan atau di Twitter Bahwa apa yang kemudian diucapkan Pak Prabowo itu Benar-benar keterlaluan begitu Ya TKN sudah mendukung sana-sini begitu kan Berikan karifikasi sana-sini Saya kira tidak mampu begitu kan Jadi masyarakat tetap tidak begitu percaya Prabowo soal endasmo etik ya Bicara orang banyomas ya Jangan dibesar-besarkan Kami para orang tua mengajarkan budi pekerti ke anak-anak kami Tapi kalau pemimpin tak punya etika Menabrak norma dan menghalalkan segala cara Mau jadi apa bangsa ini Mengakui dong ya Tim udah berat ya Menepis pada hal itu ya Padahal sih ya Sudah tahu ya bagaimana endasmo-endasmo Itu kan bahasa kasar sebenarnya Jadi kenapa Pak Prabowo itu mengulang dua kalinya Sama dengan di 2019 Mengatakan Boyolali disitu begitu Tampang Boyolali Itu kan sudah jelas mereka mencidrai ya Daerah apa namanya Kultur dan budaya sebenarnya begitu kan Tapi dengan cara-cara ini seperti ini Kebiasaan Pak Prabowo mengatakan seperti itu begitu Bagaimana untuk menjadi pemimpin Kalau toh pada hakikatnya Orang-orang seperti Pak Prabowo itu Melakukan seperti itu begitu Pemimpin itu punya etika loh begitu kan Jadi Saya rasa hari ini banyak perdebatan-perdebatan Yang kemudian Yang ini salah Yang itu enggak begitu kan Jadi orang yang menyemas miskin etika Gitu maksudnya Enggak salah katanya ya Jangan dibesarkan-besarkan buat saya Seperti kalimat yang bermakna Mengakui sekaligus menganggap remeh Kesalahan yang sudah dilakukan Lihat saja bagaimana 2019 2023 begitu kan Ya tetap ya Kayak tampang Boyolali dan sebagainya Begitu Dan sekarang diulangi kembali Begitu hal-hal seperti itu Inilah Menurut saya pribadi Kekalahan Pak Prabowo sudah di depan mata Kenapa? Karena masyarakat Indonesia yang menentukan ini Semua begitu kan Bukan Bukan seorang Prabowo Bukan seorang Gerinda Begitu Bukan seorang partai yang menentukan kemenangan itu Begitu Artinya masyarakat yang menilai Kalau masyarakat yang menilai disitu Justru ya Bagaimana etika itu ya Dilakukan dan diterapkan Dilaksanakan sebaik-baik mungkin Bukan yang mencelah seperti itu Begitu Maka endasmo etik itu ya Apa namanya Perkataan orang Banyumas Apakah seperti itu maksudnya Begitu Jadi saya rasa Kekeliruan Pak Prabowo disitu Begitu Saya yakin Dan saya yakin-yakinnya Pak Prabowo itu di hati masyarakat Sudah dicidrai Begitu kan Sudah cidra ya Sudah-sudah tidak punya etika Ya di mata masyarakat Karena mengatakan seperti itu Begitu kan Kalau memang kalah debat ya Biar masyarakat yang menilai semua Begitu Ini kan kacau Begitu Bahkan Prabowo soal endasmo etik Ya bicara orang Banyumas Jangan dibesar-besarkan Ya mungkin takut Elektabilitasnya Anjlok disitu Begitu Ini Japres nomor urut 2 Ya Kosong Kosong 2 Komrabio Subianto Berbicara lebih jauh Soal viral Pernyataan Ya Mendasmo etik Kata Prabowo Hal itu percakapan Biasa di antara keluarga Konteksnya Prabowo bicara itu Memberikan sambutan Di depan kader gerinda Lalu sedikit menyinggung Soal pertanyaan Di debat perdana Terkait putusan Mahkamah Konstitusi MK Pelanggaran etik Terkait syarat Usia cowapres Yang tidak lagi Hanya mesti 40 tahun Namun juga Bisa maju Pilpres Bila sedang Atau pernah Jadi kepala Jadi kepala daerah Itu yang ditanyakan Oleh Anies Basodan Kepada Pak Prabowo Begitu Kalau memang Di depan Para keluarga Kader gerinda Mengatakan Endasmo Hanya sekeliling mereka Hanya untuk Para kader-kader mereka Begitu Apakah seperti itu Cara-cara Pemimpin Untuk mengajarkan Seorang kader Di situ Endasmo itu Bahasa kasar Dalam bahasa Jawa kita Begitu kan Ini kan logika Logika Prabowo Sangat-sangat Mursa pribadi Agak keterlaluan Begitu kan Logika-logika memang Ya tidak jauh sifatnya Yang kemarin Mulai agak kalem Banyak orang simpati Di situ Tapi pada kenyataannya Sifat aslinya Hari ini Sudah ditunjukkan Kepada masyarakat Bahwa Ya Sifat aslinya Sudah muncak Begitu Sudah muncul Di situ Apa Yang kita lakukan Kalau memang Kalah debat Jangan seperti itu Ini kan kalah debat Sebenarnya Di depan Pak Anies Baswedan Tidak berkutik Mingkem Di situ Di belakang layar Justru mereka Mencari Apa namanya Nuansa Nuansa Seperti itu Justru dia Memperburuk Pak Prabowo sendiri Alhasil Kita lihat saja Biar masyarakat Yang menentukan ini Semua Bahkan konteksnya Prabowo bicara itu Sangat memberikan sambutan Di depan kader Gerindra Lalu Sedikit menyinggung Soal pertanyaan Di dalam perdana Terkait Putusan makamah konstitusi Tentang pelanggaran etik Terkait syarat usia Cawapres Yang tidak lagi Hanya Mesti 40 tahun MKMK memutuskan Mantan ketua MK Anwar Suman Ya Paman Gibran Wakil Prabowo Melanggar etik Itu kan ya Di dalam antara keluarga kan Tapi bisa orang Indonesia Kan ciri-ciri Mau dibesarkan-besarkan Itu di antara keluarga Kata Prabowo Dibelitar Ia menambahkan Harusnya hal itu Tak perlu dibahas Dan dibesarkan-besarkan Kita bicara Dan itu bicara Orang Banyomas Kata dia Biasalah bicara-bicara Seperti itu Enggak usah dibesarkan-besarkan Sambungnya Endasmo berasal dari Bahasa Jawa Kasar Ya Ngoko Yang bisa digunakan Untuk sebaya Artinya adalah Kepalamu Namun bila diucapkan Dengan pendekanan Maka menjadi Umpatan Kasar Sudah jelas Sudah jelas Di depan mata Ngapain Ya dengan Dengan Pak Prabowo Mengatakan Sambil Etik-etik Endasmo Etik Itu kan sudah jelas Mereka Dengan kata-kata Kasar mereka Begitu Ini kan Katanya Tidak perlu dibesar-besarkan Ini memang Kata-kata kasar Harus dibesar-kan Di situ Begitu Seorang pemimpin itu Punya etika penting Satu Ya bagaimana Menjaga sikap Dan perkataan Di situ Yang membuat Masyarakat Ya tidak sakit hati Kalau seperti ini Terus bagaimana Bayangkan Masyarakat ya Tidak hanya Melihat sosok Prabowo Sebagai Sebagai minhan Tapi dicap Sebagai orang Yang kemudian Ya satu Apa namanya Blunder Yang kedua Ya tidak punya etika Itulah ya Jikal bakal Masyarakat punya Ya referensi Punya patokan Bahwa seorang Prabowo itu Ya bisa saja Tidak layak Untuk menjadi pemimpin Dan memimpin bangsa kita Karena apa Karena emosian Sifatnya di situ Begitu Bagaimana kalau rakyat Menuntut di situ Begitu kan Wah Ini bisa ketar-ketir loh Bayangkan loh Begitu kan Ya bisa ketar-ketir Maka para pendukung-pendukung Prabowo Ya mungkin hari ini Akan berpikir ulang Seperti apa Sosok Prabowo itu Begitu Jadi kita lihat saja Ya kesempatan lah Bagi calon-calon yang lain Untuk mengambil Ya hati masyarakat Kalau sudah Prabowo itu Sudah tercoreng Di hati masyarakat Begitu kan Apakah mau dipilih Saya kira akan Katanya menang satu putaran Saya kira tidak menang Satu putaran Begitu Tidak kita tunggu saja Mungkin itu yang kami sampaikan Ya tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini Karena ada berita-berita menarik Dan viral setiap harinya Salam para netizen Salam inspirasi Salam inspirasi bagi kita semua Jangan lupa Di subscribe channel youtube Hodari Podcast Rakyat ini Selamat menikmati